Terkini tentunya pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara serta penanganan korban kita akan bergabung dengan tim Liputan B-Universe yang saat ini berada di Pelumpang Jakarta Utara dan di Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta Timur Kita akan menuju ke Helmut Timothy saat ini berada di Pelumpang Helmut bisa Anda jelaskan tentunya bagaimana kondisi terkini saat ini pasca kebakaran yang terjadi semalam Helmut? Ya Elisa Hazan dan juga Pak Mirsa kalau kami dapat menginformasikan sekitar pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dari tim pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta telah selesai untuk melakukan pendinginan ataupun juga cooling yang dimulai sejak pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat kemarin hingga pukul 15.40 waktu Indonesia Bagian Barat dan dapat saya gambarkan Pak Mirsa bahwa beginilah situasi dan kondisinya saat ini warga masih kembali ataupun ada beberapa warga kembali ke rumahnya untuk dapat melakukan, mengecek kembali apakah ada barang-barang yang dapat diselamatkan ataupun juga ada di barang-barang berharga lainnya dan dapat yang ada di layar kaca Anda bahwa itulah kondisinya masih ada garis polisi membentang di sejumlah bagian ini juga ada dari rumah-rumah warga yang terbakar akibat kejadian kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dan saat ini saya juga berkesempatan untuk dapat berbincang kepada salah satu warga dari warga RTN RW1 ya Jalan Koramil, Kecepatan Koja, Jakarta Utara Halo, selamat sore dengan Mas siapa? Mas Akrom Pak Mas, sebelumnya kami terberduka cerita atas kejadian yang menimpa Mas Akrom dan juga keluarga Boleh diceritakan, kemarin saat kebakaran, ini sudah satu hari begitu ya Nah, Mas kembali ke tempat sini melakukan apa? Ya, mencari barang-barang yang tersisa lah Pak Ya, pokoknya mencari yang bisa diselamatkan Boleh tahu saat ini Mas dan keluarga mengungsi atau pindah ke tempat rumah keluarga atau bagaimana? Mengungsi Pak Di rumah kakak Mas, kalau boleh diceritakan kepada kami Kejadian waktu sekitar 20 ya Benar ya, 20 waktu Indonesia bagian Barat ini Bagaimana pas kejadian meledak di depo Pertamina? Ya, awalnya saya pulang kerja Ini kamar saya lepas Ya, pertama petir banyak tuh ada berapa kali Nah, petir yang terakhir itu tuh Yang dur! Nah, baru langsung gas Suara bocor, kayak orang ngempesin Suara ssss Saya cari-cari, nggak ada Nah, pas saya buka jendela, asap semua itu asap Yang bener-bener bikin napas itulah Racun Kemudian setelah mengetahui dan juga mendengar adanya ledak Apa yang Mas lakukan dan keluarga? Ya, pertama menyelamatin orang tua lah Menyelamatin ibu Habis itu yaudah, mengindar Pas waktu itu mah belum ada apa Cuma masih asap Itu aja Oke, terima kasih untuk pertanyaan bersama kami Ya, begitulah kondisi dan kejadian saat ini Di mana masyarakat yang dapat kami laporkan Ada sebanyak 2W, yakni S1, W7, dan 4RT Di mana saat ini juga memang terdampak begitu Namun untuk kepastian ada berapa jumlah rumah Belum kami pastikan Dan nanti akan kami berikan perkembangan terbarunya kepada Anda Elisa Baik, ada berarti sejauh ini informasi yang didapatkan Ada 4RT yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi Dalam depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara Terima kasih Helmut Filmoti untuk informasinya Dan selamat bertugas kembali